Di episode sebelumnya, kita berhasil bertahan hidup di Ocean Only ini selama 1200 hari. Tapi kali ini, kita akan lanjutkan sampai 1300 hari bersama para kapten. Ya, jangan lupa kasih aku kekuatan subscribe dan lonceng ajaib, supaya kalian juga menjadi kapten terbaik di channel ini. Selamat datang semuanya di 1300 hari Minecraft Ocean Only. Di pagi yang cerah, aku mau menjelajahi lautan lagi akan tetapi aku lupa sesuatu. Eh, tinggal 8? Oh my goodness. Balik, balik. Oh my goodness. Ini, kita mau berperang tapi cuma 8 ini. Wait a minute. Kita harus kembali untuk mencari makanan lagi. Let's go. Ow, 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 ow. Ya, sedia payung sebelum hujan. Harusnya, waktu pas mau menjelajah, aku harus siapkan semuanya. Ya, termasuk makanan ini. Aku pun langsung bercocok tanam dan tanam kembali biji-biji kersnya supaya pertanianku nggak mati. Tuh, akhirnya bisa makan. Let's go. Oh. Wih. Wih, itu siapa itu? Eh. Oh. Iron Man-nya diculik. Eh, pencuri, pencuri. Eh, maleng. Eh, kamu, 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 angkat tangan, angkat tangan. Eh, kamu ngapain itu? Ambil ini. Ini penjaga aku di sini nih. Tunggu. Buat apa? Buat apa dulu itu? Aku hanya meminjam ini. Minjam? Ya. Buat, buat apa itu? Aku sendirian. Aku, ya, tim piatu. Tidak punya siapa-siapa. Oh, kamu. Oh. Aduh, maaf banget ini. Sabar. Ya, aku kira dia adalah maling sapi. Ternyata dia adalah seorang pemuda tersesat yang entah kemana tujuannya. Akhirnya dia bertemu sama kerajaan. Aku juga kenalan sama dia. Dia namanya si Ari. Aku juga kenalkan Ari sama beberapa penduduk yang ada di desaku. Nah, ini pasar ini. Kamu bisa bertransaksi di sini nih, Ari. Ini aku kasih kamu emerald ini, ini, itu. Ya, beli-beli. Mau beli pentol di sini ada kok ini. Aku juga ngajak si Ari untuk jalan-jalan ke pasar. Ya, kebetulan aku butuh banyak row untuk karena aku mau berpetualang habis ini menjelajahi lautan. Ya, aku butuh banyak row dan kebetulan si Ari juga aku siapin untuk ikut dalam perjalananku nanti. Ya, aku juga ajak Ari ke storage room-nya aku untuk supaya dia bisa bikin armor dan bikin senjata-senjata yang dia perluin nanti. Dan tak lupa, aku harus siapin juga beberapa potato chip supaya ada persediaan makanan. Di hari ke-1217 inilah awal aku mau berpetualang sama Kapten Ari. Ya, karena kali ini aku akan menjelajahi lautan lagi. Ya, karena sudah bosen di kerajaannya kan. Siapa tahu kita akan bertemu sama sesuatu lagi. Dan ternyata benar, tidak jauh dari kerajaan aku sama Kapten Ari melihat seperti ada pocong yang loncat-loncat. Dan ternyata waktu pas dia datengin bukan pocong dong. Ya, dia seperti orang yang minta tolong gitu di kapal karam. Akhirnya aku datengin. Bentar, bentar, bentar. Eh, kamu siap, loy? Eh, bukan, eh. Bukan musuh, bukan musuh. Tolong, tolong, tolong. Kamu, kamu ngapain di situ, kamu? Saya terdampar di sini selama berhari-hari sudah. Berhari-hari? Ya, sudah hampir satu minggu saya di sini. Tolong, tolong saya, tolong saya. Saya butuh sekali makanan. Saya lapar sekali. Tolong. Kamu kemana tujuan yang kok bisa ini kamu terdampar kayak gini, nih? Tidak tahu, saya lupa. Waktu itu dikejar monster dan suasana sangat gelap. Lalu tiba-tiba saya terbangun di sini. Oh, gitu? Ya. Tiba-tiba... Ih, kamu kenap, Ari. Tenggelap. Kamu minum aja, dikakaknya pulang minum, sih. Ya, ternyata pemuda yang terdampar ini namanya Arya. Dia katanya terdampar karena pergi ke suatu tempat dan tiba-tiba tempat itu gelap ada monsternya. Arya juga menceritakan beberapa petunjuk untuk pergi ke tempat monster itu. Aku juga penasaran ke monster itu. Mungkin aku akan pergi ke sana, tapi aku ajak si Arya untuk mengambil makanan dulu di kerajaan. Karena dia katanya kelaparan gitu. Karena hari sudah malam, aku pun ajak mereka untuk tinggal di desa, ya. Nah, ini ada dua kamar ini. Kalian tidur di sini. Jangan homo tapi, ya, Arya. Oke, oke, oke. Oke. Eh, kenapa ya? Kenapa ya? Saya tidak mau sama dia, Kapten. Oh, iya, iya, iya. Di sini saja. Oke, oke. Tidak apa-apa. Saya juga. Oke, oke. Ini parah sih ini. Ayo, tidur, tidur. Kebesokan harinya, aku ajak Arya jalan-jalan ke kerajaan. Ya, ini, ini. Sehingga sana itu kamu bisa tiduran di sini. Ini bebas semuanya, Arya, ya. Tapi kamu jangan ini, ya. Jangan nyuri ini di bawah ini, ini, mahal ini. Oke, 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 oke. Aku juga ajak Arya supaya Arya bisa buat senjata dan beberapa armor di sini. Cepetan, Arya, ya. Oke, oke. Iya, iya. Ah! Ri. Ini, ini. Parah sih ini. Ri, kamu ngapain, Ri, ini, Ri? Ini tempatku berdoa. Oh, kamu beribadah ini, Ri? Iya. Kamu mau menyembah api, kah? Aku menyembah asap. Menyembah asap? Iya. Oh, agama baru, ya? Iya. Ini parah sih. Di hari ke-1233, aku kembali ngajak Kapten Arya dan Kapten Arya untuk jalan-jalan ke desa dan sekalian pergi ke pasar. Karena kali ini, kita akan belanja-belanja lagi. Karena kita sekarang nambah personil, jadi aku butuh banyak arrow lagi kali ini. Ya, aku langsung pergi ke Fletcher untuk membeli-beli belanja lagi arrow yang banyak. Ya, kali ini aku juga ngasih tahu beberapa tempat yang rahasia, yang hanya Kapten yang tahu. Aku pun langsung ajak Kapten Arya dan Kapten Arya pergi ke bawah basecamp di dalam tanah sini. Karena aku akan berembut sesuatu yang sangat besar sama mereka semua. Ya, aku pun langsung ajak mereka ke dalam lobby utama di sini. Aku pun langsung berembut dan aku bertanya kepada Arya bagaimana dia kok bisa terdampar. Dan ternyata Arya itu pergi ke tempat monster yang sangat mengerikan, yang tiba-tiba dunianya itu gelap. Ya, dan Arya juga cerita kalau melawan monster itu nggak bisa sendirian. Ya, kita harus aja Iron Man juga untuk melawan monster itu. Aku juga bingung monster yang katanya Arya itu apaan gitu. Akhirnya, sebelum melawan monster itu, akhirnya aku ajak teman-teman untuk latihan menembak. Oke Arya, itu di situ ada Arya. Kamu latihan aja, kamu harus bisa kena in ke Arya ya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ini kita latihan ini untuk tempat sasaran dembaknya. Oke, langsung let's go, let's go Arya. Selain latihan menembak, kita harus juga mempersiapkan beberapa resort penting. Ya, akhirnya kita bertiga langsung maning-maning is live. Ah, teman-teman, gini. Neraka itu. Kabur, kabur. Eh, buntu, 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 buntu. Astaga. Banyak orang. Ini tempat apa, cuy? Perang, 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 teman-teman. Jangan mati, teman-teman. Karena monster yang Arya ceritakan itu sepertinya sangat kuat, aku pun mempersiapkan dengan sangat matang. Ya, aku kali ini akan mempersiapkan untuk bikin buku-buku kesucian kali ini. Ya, aku bikin beberapa-berapa buku seperti Sapness, Power, dan beberapa buku-buku kesucian lainnya. Ya, supaya Kapten Arya dan Kapten Arya sudah kuat juga nanti senjata dan armornya. Tapi ini belum selesai. Karena Arya dan Arya masih banyak dosanya, aku pun ajak mereka untuk membersihkan dosa di neraka. Sekalian latihan gitu. Oke, teman-teman. Ujian kita sudah ada di depan kita sana, teman-teman. Oke, oke. Itu dia. Kalian siap melawan mereka semua, teman-teman. Siap. 8, 6. Oke, ini kita agak bohong. Ini satu penghuni neraka akan melawan kita, teman-teman. Let's go. Hati-hati, teman-teman. Oke, let's go. Cover me, cover me, cover me. Cover me. Setelah latihan terakhir sudah selesai, aku pun butuh beberapa potato chip supaya kita punya persediaan makanan waktu melawan monster yang Arya bilang tadi. Ya, aku bikin semuanya menjadi emas supaya lebih GG lagi. Oke, teman-teman. Kita akan berangkat untuk mencari monster yang Arya ceritakan di awal tadi, ya, Arya. Oke, oke. Oke, jadi kita akan mencari monster itu. Kita akan mencoba. Katanya itu monster tersusah di dunia ini, ya, Arya. Iya, iya. Oke, aku juga penasaran. Semoga ini tidak menjadi yang terakhir kita di sini, teman-teman. Oh, tidak akan. Kita harus membalas dendang, Kapten. Oke, oke, oke. Saya ingin membalas dendang. Oke, Arya. Siap, Arya. Let's go, let's go, let's go, teman-teman. Kita pun langsung OTW pergi ke tempat monster itu. Arya menunjukkan jalannya. Sampai pada akhirnya, malam pun tiba, sampai badai pun juga tiba. Ya, kita di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba diserang sama Aquaman-Aquaman jelek dari bawah. Ya, aku kaget banget. Ya, Aquaman-nya banyak banget tiba-tiba. Dan ternyata sepertinya lokasinya sudah dekat sama monster yang Arya ceritakan itu. Ya, Arya, di mana ini lokasinya? Ini sepertinya di sebelah sini, Kapten. Di sekitar sini, Kak? Waktu saya masuk, saya juga diserang sama zombie-zombie ini, Kapten. Aduh, ini apaan ini? Aquaman, Kak? Ayo serang, teman-teman. Banzai! Perahu saya, perahu saya ke bawah, Kapten. Banzai! Teri, Teridunmu keluarin. Ah, udah mati ya? Mati, tapi dia... Dapak, anu? Drop. Dapak, 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 dapak. Kita pun terus berenang untuk mencari tempat masuknya untuk pergi ke monster yang Arya ceritakan itu. Wih, ada cumi-cumi, Rik. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Cumi-cumi, Kapten, Kapten. Di depan saya. Ya, di situ, Kapten. Oh, di sekitar sini, kan? Ya, ya, di sekitar sini, sekitar sini. Mana, mana, ada apa-apa? Ah, oksigen mati! Oksigen! Oksigen! Turun, 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 turun. Turun, turun, turun. Sampai pada akhirnya, Arya menunjukkan tempat pintu masuk untuk menuju ke monster itu. Tidak jauh dari jurang kesucian ini. Akhirnya, Arya terus menunjukkan jalan untuk pergi ke monster itu. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia, Kapten. Hah? Ini dia, Kapten. Tempat di mana semuanya menjadi gelap nantinya, Kapten. Iya, Pak. Mana, nggak ada orang ini. Kamu bohong, ya? Ayo kita coba kewadu dulu aja, Kapten. Oke, oke. Wait, aku punya air, air, air. Water, water. Hati-hati, hati-hati, teman-teman. Aku pun langsung turun untuk pergi ke tempat yang sangat aneh ini bersama teman-teman. Ya, meskipun aneh, kita harus mempelajari setiap tempat sudut ruangan ini. Aku pun langsung bergegas untuk berpetualang di dalam sini. Eh, gelap, gelap. Gelap, gelap. Nah, ini, Kapten. Awal mulanya seperti ini, Kapten. Hari, hati-hati. Panah, panah. Eh, hari, hari. Mana, mana? Mana, pumpkin, pumpkin, pumpkin. Aku. Itu, itu, itu. Itu. Ada di belakang kamu, Rik. Adakah? Ada warna? Gak usah, Gak usah, Rik. Panah, 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 kawan-kawan. Oh, oh. Let's go, cahamu. Gak usah di depan, Kapten. Eh, aku di depan, Kapten. Ya, ternyata, monster yang Arya ceritakan itu adalah Warden. Warden lucu banget ternyata. Meskipun kita main kejar-kejaran, aku langsung mempersiapkan untuk membuat banyak pasukan Iron Man di belakang sana. Waktu pas teman-teman langsung menyerang, aku tak lupa langsung bikin banyak pasukan Iron Man. Ya, katanya pasukan Iron Man dipercaya bisa membantu kita saat Warden menyerang. Kiri, kiri, ada, kiri, ada. Bansai! 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 Mana, eh? Kiri, kiri, kiri. Bansai! Genji Suhada! Genji Suhada! Genji Suhada! Mati dia! Ajar, teman-teman! Mati dia! Menang, menang! Oke, oke, oke. Woy! Menang, kah? Oke, oke, menang, menang, menang. Jangan berisik lagi, Kak. Jangan berisik, ini bisa menang kita. Kita ke tempat yang batu aja, yang batu aja. Ayo, kabur, 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 kabur. Kita juga harus menguasai beberapa chest yang ada di dunianya Warden ini. Ya, aku pun langsung menggeledah beberapa chest yang ada di sini. Aku juga mendapatkan beberapa Demon Horse Armor dan beberapa obat kuat di sini. Aku pun juga mendapatkan beberapa item yang sangat langka yang belum pernah aku lihat. Dan sampai pada akhirnya, kita langsung kabur dari dunia ini. Mungkin kita akan balik lagi ke tempatnya Warden ini. Karena si monster Warden itu terus muncul meskipun sudah mati. Ya, itu monster yang sangat GG banget. Sakit banget. Dan dia terus muncul meskipun sudah mati. Aku pun dan teman-teman langsung kembali ke kerajaan. Kita akan otw. Dan tak lupa teman-teman juga tutupin tempat lorongnya si Warden itu dengan pumpkin. Aku pun sama teman-teman langsung kembali ke kerajaan. Pak, numbang tidur, Pak. Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Pagi-paginya, aku pun membantu Kapten Ari dan Kapten Arya untuk membuat rumahnya masing-masing. Kapten Ari membuat rumah di atas pohon pas di belakang kerajaan. Ya, aku pun langsung membantu dia. Ini siapa lagi nih? Makan ayam tulangnya dibuang sembarangan ini, ya kan? Oh my God. Ini paha ayam nggak tuh? Aduh. Pak, bapak makan ayam ya? Pak, Pak. Enggak ya, Pak. Kalau makan ayam itu dibuang, Pak, ke tempatnya, Pak. Aduh, kotor ini kerajaan, Pak. Aku pun main ke rumahnya Kapten Ari. Aku pengen tahu gitu ya, kan? Gimana progres rumahnya Kapten Ari. Apakah bagus, apakah gimana. Kamu, Mak, kok udah ada kasurnya? Ada di atas, ada di atas. Mari kita naik ke atas. Oh, ada ya? Ada lagi. Oh, ini keren-keren. Oh, ini memang nggak pakai karpet berarti ya? Betul sekali. Berarti alami ya? Nggak kedinginan nih ini? Oh, saya anti dingin soalnya. Oh, anti dingin ya? Aku juga main ke rumahnya Kapten Arya. Ternyata rumahnya Kapten Arya masih belum ada gentengnya. Kayaknya dia tidur nanti waktu kena hujan itu nggak apa-apa. Dia tidur sambil mandi hujan gitu mungkin. Dan di hari ke-1300, kita melihat progres kerajaan sudah lumayan banyak. Aku, Kapten Arya, dan Kapten Arya akan pergi ke suatu tempat yang baru lagi di Ocean Only ini. Ya, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan kita akan melanjutkan episode untuk selanjutnya lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!